Pada kesempatan hari ini, saya selaku moderator Yulianti SPD MSI mempersilahkan kepada Ibu Siti Pundilo SPD dari MTS Yesumanya untuk menyampaikan materi bimbingan akhlak bagi ananda Dipersilahkan Terima kasih kepada Pak Lord Yudiana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Materi kali ini, saya akan mengangkat tentang bimbingan akhlak bagi ananda Yaitu putra pemerintah Terus serang di zamanan milenial ini Terkadang, anak-anak merupakan akhlak-akhlak segera, Nek Dalam video saya baru Untuk itu, saya kepengen mengangkatnya dalam pertemuan ini Untuk mengingatkan diri saya sekaligus teman-teman semuanya Mengapa sih kita perlu memberikan pemerintah akhlak kepada anak-anak Pertama, karena anak-anak merupakan yang mana Yang mana besok ini Maksudnya dimintai bertanggung jawaban oleh Allah Saat kita di hari akhir nanti Yang kedua, putra-putra kita adalah invest bagi kita Karena hanya dua anak yang soleh itu layaknya nyampai di hari kita Saat kita berada di alam kumul Beberapa akhlak yang kami bawakan di sini Banyak sebagian saja Karena kita dibatasi oleh masalah Yaitu yang pertama adalah adab keluar rumah Kita memang sering melupakan Kalau mungkin ada yang sepenik Tapi, ayolah kita menikmati bersama-sama Apakah hal yang sepenik ini Kita lakukan dalam keseharian kita Terlebih membimbing anak-anak kita yang masih kecil Yang pertama, ada keluar rumah Yang kedua, mendahulukan kakitari Soal keluar dari rumah Dan jangan lupa berdoa Doa yang seperti biasanya Selanjutnya, yaitu adab saat kita masuk rumah Terkadang kita lupa masuk rumah Langsung ke dalam Langsung ke dalam Tanpa lupa mengucapkan salam Maka adab yang benar adalah Kita ucapkan salam dulu Sebelum masuk rumah Setelah itu, setelah mengucapkan salam Selanjutnya, kita lupa dengan pelan Yang kedua Yang kedua, kita lakukan kakit kanan Masuk ke rumah Dan berdoa Setelah itu, baru kita lupa Selanjutnya, kita juga perlu memperhatikan Yang kedua, ada berjalan Ada waktu berjalan Ada waktu berjalan Tidaklah dengan kecepatan yang sedang Tidak usah terlalu sebar Tidak usah terlalu sebar Tidak usah terlalu lambat Yang kedua, ada berjalan Tidak berjalan dengan satu sandal Walaupun kita mungkin Kita tertinggal Apa? Kalau memang tidak memakai sandal Ya, kedua-duanya tidak kita pakai Seperti yang sedangir Jangan memakai sandal yang Satu sandal untuk berjalan Yang ketiga, jangan menolong Tanpa keperluan atau dengan melakukan gerakan-gerakan yang tidak pantas. Ini sering kita jumpai pada anak-anak besar, lebih-lebih anak didik kita, ini kita menjadi pendidikan didik, kan sering anak-anak sekarang itu mengapaikan ada padam selama berjalan, dimana mereka usah-padam yang nyanyi, menari-nari, itu sering kita jumpai di jalan-jalan. Jadi mungkin tidak ada salahnya kalau kita kali waktu mengingatkan ke mereka bagaimana hadap waktu berjalan yang baik. Jangan berjalan sambil meletakkan kedua tangan di pinggang, yaitu maksudnya hadap dengan berjalan sambil berkaca pinggang. Itu bukan hadap yang baik. Selanjutnya yaitu hadap pada waktu kita duduk. Duduk yang baik, hadap yang baik, dengan tegak-tegak. Tidak mengelurkan kebangan. Jadi tidak usah kita mencelonjurkan kaki atau kaki yang satu di kaki yang lain, dan kita sering letak. Yang kedua, perhatikan suasana majelis. Bila majelis itu gembira, maka kita gembira dan sebaliknya. Jadi saat kita duduk bersama dengan teman-teman, maka saat teman-teman senang, maka jangan kembali, tunjukkan wajah. Namun kita, wajah susah kita ke depan teman-teman. Misalnya kita ikuti kegembiraan teman. Dan begitu juga kebaliknya. Jika ada teman yang susah, bapak, silakan kita ikut merasakan kesedianya. Jangan saat teman-teman susah kita gembira, kalau teman gembira kita malah bersedih. Yang ketiga, jangan menyuruh seseorang berdiri dari tempatnya lalu kita terpati. Nah, ini setelah terkadang kita lupa. Saat menghadiri suatu acara, kita datang ke Lambat, kemudian ada orang yang sudah duduk di tempatnya, maka mereka merasa bahwa kita itu punya pangkap atau kedudukan, maka orang itu kita semua berdiri. Dan kita tempatnya tempat yang terdekat. Itu bukan ahlak yang baik. Yang keempat, duduklah di tempat yang terdekat dari kita. Kalau memang saat kita datang, dan di dekat kita ada tempat yang kosong, maka sebaiknya kita duduk di situ. Tidak usah kita melompat, kalau misalnya majlis kita duduk, kita lalu melompati orang-orang yang sudah datang duduk, atau kita ke depan yang melewati banyak orang. Kalau memang di tempat kita datang, itu sudah ada tempat duduk yang kosong, maka sebaiknya kita mencari tempat-tempat yang terdekat dari kita. Hindari kebiasaan buruk saat duduk, seperti tanpa kita sadar, biasanya kita garuk-garuk telinga, garuk-garuk hudung. Kemudian setelah selesai makan, biasanya kita sering lupa mengeluarkan sisa makanan ke depan teman-temannya. Yang keenam, ketika kita bersendawa untuk mencari, maka meletakkan bunga atau seputar jangka kita, sehingga ludah kita tidak keluar semua-semua mengenai teman-teman yang lagi duduk di sebelah kita. Kemudian, jangan duduk di jalanan yang dilalui oleh banyak orang. Biasanya kita sering karena datang terlambat, kemudian malu, langsung dudukkan jawa, dan itu, pintu itu, dilalui oleh orang yang berlalu lalang. Nah, itu adab yang kurang bagus. Yang selanjutnya, yaitu adab berbicara. Karena saking akrabnya kita dengan seseorang, terkadang kita lupa untuk menjaga adab berbicara ini. Yang pertama adalah berbicara dengan bahasa yang santun, dengan siapapun. Kemudian, bicaralah hal-hal sesuai dengan suasananya. Ini hampir sama dengan adab yang tadi. Kalau memang kita melihat teman kita lagi senang, maka jangan sampaikan hal-hal yang membuat dia sedih. Begitu juga sebaliknya. Yang ketiga, jika seseorang berbicara kepadamu, maka dengarkanlah. Sampai selesai dan hadapkan pandanganmu kepadanya. Kita sering, apalagi sekarang di era BA itu, saat teman berbicara, terkadang kita melihat ke HP kita tanpa melihat teman yang berbicara kepada kita. Jadi itu tolong dihindari. Yang keempat, jika seseorang keliru dalam bercerita atau berbicara, maka jangan menertawakannya. Apalagi kita menyalahkannya dengan nada yang kasar. Yang selanjutnya, adab dari berbicara, hindari kata-kata yang keji, kotor, jajimaki, dan pelaknatan. Pelaknatan ini seperti mengumpat, mengumpat teman, betul-betul kita hindari. Apalagi saat kita dilihat oleh anak-anak, itu hindari sekali. Kata-kata yang keji, walaupun itu sekarang lagi ngetrend seperti, ya, kata-kata kalau enggak berbicara seperti itu, kurang gaul. Tetap tanamkan di hati anak-anak bahwa kata-kata itu tidak pantas untuk diucapkan, dan itu menyalahi ajaran agama kita. Selanjutnya, yaitu berhati-hati dalam pembicaraan atau menyiarkan berita yang kurang pantas. Karena apa? Karena apalagi sekarang kita ini ada undang-undang tentang IT, dan yang lain-lain. Itu, betul-betul kita harus berhati-hati dalam berbicara maupun menyampaikan berita-berita yang kebenarannya masih belum dapat kita pastikan. Setelah ada setiap waktu berbicara yang saya bahas ini ada adab makan dan minum. Kenapa? Karena makan dan minum ini sekarang dengan semakin canggihnya teknologi dan pergaulan, sekarang banyak, seringkali kita diundang dalam acara seperti resepsi dan yang lain-lain, itu kan sering ada prasmanan dan yang lain-lain. Nah, itu banyak orang-orang dari tidak mengenal pendidikan dan yang lain-lainnya makan sambil berdiri dengan seenak-enaknya, karena itu kita refresh kembali. Adab makan dan minum yang baik, yaitu pertama, mencuci kedua, telapak tangan sebelum makan, berdoa sebelum makan, makan yang baik dan minum itu harus dengan posisi duduk. Bahkan kalau dipindah dari sisi kesehatan, itu betul-betul ajaran dari agama kita itu luar biasa. Dari abad-abad yang lalu memerintahkan setiap makan dan minum duduk, ternyata kalau dipindah dari sisi kesehatan, itu malah betul-betul menjaga gantung dan ginjal kita. Yang selanjutnya adalah gunakan tangan kanan saat sedang makan. Jangan makan atau minum atau berbicara saat berbicara, saat makanan dan minum itu masih ada di mulut kita. Jadi maksudnya saat di mulut kita ini ada makanan, maka hindarilah untuk berbicara. Yang selanjutnya dan ini yang sering saya lihat, mengusap kedua bibir dengan lidah sesudah makan. Saking enaknya kita makan, kemudian malas untuk mencuci tangan dan mengambil tisu, akhirnya lidah kita yang kita pakai untuk membersihkan sisa makanan di bibir kita. kalau saya makan jangan lupa mencuci tangan dan bibir kita dengan baik. Yang ke-10 ada berpakaian. Berpakaian yang baik seperti ajaran agama kita juga yaitu pakaian yang menutup aurum. Apalagi di zaman sekarang seperti ini kita sudah betul-betul sulit untuk membedakan mana anak-anak yang beragama islam dan non-muslim ya. kita bagiannya anak-anak dengan memberikan pendidikan ke mereka pakaian yang menutup aurut itu yang seperti apa. Yang kedua jangan berpakaian menyerupai lawan jelis. Ini sering sekarang karena mereka menganggap bahwa itu gaul sehingga banyak anak perempuan yang memakai pakaian itu sampai kita enggak tahu itu laki-laki atau perempuan. Dan begitu juga sebaliknya anak laki-laki yang memakai perhiasan seperti perempuan rambutnya panjang dan lain-lain itu yang harus kita ingatkan ke anak-anak kita. Yang ketiga memakai pakaian kita mulai dari bagian yang kanan. Walaupun ini sepele tapi kalau kita laksanakan ya jelas itu menjadi suatu catatan ibadah bagi kita. Yang keempat berdoa sebelum berpakaian. Yang kelima berpakaian yang tidak berlebih-lebihan karena saking kayanya atau saking kepingin dipujinya orang sehingga seluruh pakaian kita tempelkan pakaian dan perhiasan kita tempelkan di badan kita saat menghadiri acara. Nah itu bukan hal yang baik. Yang selanjutnya yaitu adab waktu tidur. Nah adab tidur yang baik yaitu tidur jangan larut malam. Kecuali kalau memang ada hal-hal yang perlu diselesaikan seperti kita ya kadang-kadang tidur sampai larut malam tapi itu bukan kebiasaan dan adab yang baik. Baik dari sisi agama maupun dari sisi kesehatan. Yang kedua berwudus sebelum tidur. Nah ini yang sulit ini dan memang perlu berlatih berwudus sebelum tidur. Yang ketiga bersihkan spray sebelum dipakai tidur. Jadi sebelum kita merebahkan badan kita sebaiknya alas tidur kita itu kita bersihkan. Karena kita tidak tahu di spray tadi itu ada apa. Jadi kita bersihkan dulu. yang keempat berbaring miring sebelah kanan. Yang kelima jangan tidur dengan atap terbuka. Maksudnya kita tidur di tengah lapangan kalau memang tidak ada apa-apa ya tidak bisa dilakukan. Karena ini ya juga untuk keselamatan kita. Kalau kita tidur tanpa atap misalnya ada sesuatu barang atau benda yang jatuh otomatis langsung mengenai diri kita. Yang keenam baca doa sebelum tidur dan doa-doa yang lain yang mengiringinya seperti membaca ayat Tursi membaca surat Al-Ikhlas surat Al-Falaf Anas Al-Fatishah dan surat Nabi. Setelah itu ada bangun tidur. Bangun tidur kita usahakan sebesar mungkin untuk melatih anak-anak kita itu bangun sebelum subuh. Karena apa? Biar terbiasa. Kalau anak-anak kita tidak kita biasakan matka otomatis kalau sudah besar akan sulit. Setelah itu berdoa. Jangan lupa berdoa bangun tidur kemudian membersihkan kiki dan wajah kemudian kalau memang kita tidur malam dan bangun anak-anak untuk mengerjakan sholat ya langsung kita sholat. Selanjutnya yaitu ada bertamu. Bertamu kita harus pandai-pandai melihat waktu. Karena itu merupakan adab bertamu di waktu yang tepat. Jangan kalau kita sudah tahu kalau kebiasaan teman kita itu jam segitu tidur atau lagi mengaji atau lagi sholat. Kita datang di waktu itu. Contoh menjelang adhan maghrib, sudah maghrib, oh kita bertamu ke rumah orang. Itu namanya kita tidak bertamu di waktu yang tepat. yang kedua mengetuk pintu dengan lembut. Jangan keras-keras sampai mengejutkan Tuhan rumah yang berada di dalam. Ucapkan salam dan minta izin sebelum masuk. Walaupun itu kita bertamu ke teman tetap kita ucapkan salam dan kalau dipersilakan masuk kita masuk. Yang keempat usahakan tidak menghadap pintu. Ini kalau kita belum dipersilakan masuk saat posisi mengetuk pintu usahakan wajah kita itu tidak menghadap ke pintu. Tetapi kita harus menyamping. Kenapa demikian? Kalau kita menghadap ke pintu saat pintu dibuka otomatis kita langsung melihat Tuhan rumah. Kalau Tuhan rumah itu sudah siap untuk menerima kita. Jadi kenapa Islam itu menganjurkan saat kita bertamu untuk tidak menghadap ke pintu biar Tuhan rumah itu mempersiapkan dirinya dulu sebelum menyambut kita. Yang selanjutnya jangan mengintip ke dalam rumah. Terkadang kita sudah dok-dok tidak kedengar. Kita langsung mutar mengintip lewat cendela atau yang lainnya. Itu tidaklah kita hindari. Setelah pintu dibuka kita bersalaman dengan Tuhan rumah. Setelah dipersilahkan masuk maka kita tidak usah tolak-tolak melihat isi sekitar rumah. Itu kurang bagus, kebiasaan yang kurang bagus. Yaitu tidaklah kita tidak melihat seluruh isi rumah dari Tuhan rumah itu kalau memang tidak dipersilahkan. Yang selanjutnya yaitu duduk di tempat yang disediakan. kalau sudah dipersilahkan duduk kita jangan mondar-mandir mencari tempat duduk yang di luar yang di perintahkan oleh Tuhan rumah untuk tempat kita duduk di. Yang selanjutnya menjawab pertanyaan dengan jelas. Kalau ditanya oleh Tuhan rumah misalnya kebutuhan kepentingannya apa berkunjung maka kita jawab dengan jelas tidak usah tele-tele. Selanjutnya yaitu menunjukkan raut wajah yang baik. Jangan kita bertamu ke rumah siapapun dalam kondisi kita apapun kita berusaha untuk dengan raut wajah yang baik. Jangan karena kita marah dengan si aku dan kita bertamu ke rumahnya kita datang-datang sudah dengan wajah yang seram. Baiknya kita usahakan dengan wajah baik. Dan saat kita meninggalkan rumahnya maka tinggalkanlah dengan kesan yang baik. Adab bertamu sekarang. Adab menerima tamu kita yang sebagai tuan rumahnya. Saat menerima tamu tidaklah kita berpakaian yang pantas dan sopan. Jangan baju tidur kita pakai untuk menerima tamu. Dan selanjutnya bersikap baik saat menerima tamu. walaupun mungkin kita agak kurang suka saat menerima dia sebagai tamu tetap kita terima dengan baik. Menyediakan samuan walaupun kita itu kondisi kekurangan tapi sangat dianjurkan kalau ada tamu walaupun itu berupa air putih saja kita sediakan jamuan untuk tamu. Yang selanjutnya kita dekatkan jamuan itu kepada tamu jangan sampai tamu itu sampai berdiri-berdiri untuk menggayuh jamuan yang kita hidangkan. Yang ke lima jangan mengambil makanan yang disajikan sampai tamu semisai menikmatinya. tamunya masih belum pamit nah mempersihkan seluruh hidangannya anak mudahnya. Nah setelah tamu pamit dan izin untuk pegang maka tamu adab tuan rumah yang baik mengantarkan tamu sampai halaman rumah. Yang terakhir adalah adab bergaul dengan tidak. ada seseorang yang hidup tanpa berteman dengan lain. Nah biar pertemanan itu terjalin hingga sampai akhir nanti agak kita ingat-ingat betul-betul ada bergaul dengan teman yaitu yang menghargai dan menghormati antar teman. Yang kedua mau mengerti keadaan teman. Yang ketiga bosan-bosan untuk memberikan pujian ke teman. Kalau kita punya prestasi atau melakukan suatu hal yang baik maka kita puji dia. Yang keempat saling memberi motivasi saat teman kita lagi manglas atau lagi takut turun kita beri motivasi. Yang kelima berjanda sewajarnya dengan teman. Karena nanti kalau di dalam berjanda otomatis nanti akan menyinggung perasaan teman. Ini yang penting menjaga kepercayaan. Nah ini yang paling penting. Saat teman sudah mempercaya kita maka kita harus saling menjaga kepercayaan itu. yang terakhir kita hindari perilaku yang melanggar norma terlebih adalah norma agama. Hanya itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang perlu bersyarikan bersama-sama. terima 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 Ibu Siti Muniroh yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa. Bapak Ibu hebat monggo dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Siti Muniroh tentang materi pada siang hari ini. Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Saya mau tanya akhlak untuk Anandai. Iya ini terkait adab makan tadi kebetulan kita ini kan sering diundang di ini bu lantai sekarang kan di gedung biasanya resepsi kan di gedung kebetulan anak saya ini kan sekolahnya di sekolah madrasah gitu kalau di gedung itu condong cara berdiri saya di krote anak saya berdiri ibu ibu penerbih ibu jadi enggak ada kursi untuk kalau tamu penting mungkin ada tempat khusus tapi kalau kita kan tamu biasa jadi makanya itu berdiri tapi ya ditegur oleh anak ini gimana menurut ibu ya ibu silahkan dijawab pertanyaannya terima kasih Pak berarti putra yang jendangan itu luar biasa Pak karena memang orang tua itu enggak selamanya benar dan putra putri jendangan pasti menerapkan apa yang telah disampaikan oleh ibu gurunya juga memang kita harus kasih contoh yang baik Pak kami membuat anak-anak bingung saat sekolah gurunya menyuruh kita makan sambil duduk kok malah orang tuanya yang berdiri saat makan memang risiko kalau saya sendiri kalau ikut acara seperti itu enggak apa-apa saya duduk tanpa ini untuk pembelajaran saya duduk tanpa kursi kadang-kadang saya duduk tanpa kursi dan terkadang risiko saya enggak makan kalau memang enggak ada kursinya wah emang makan iya ya itu memang itu itu yang biar anak-anak itu enggak itu Pak enggak bingung antara antara ajarannya ini kok seperti ini prakteknya seperti ini padahal yang terbaik itu ya itu tadi kita beri contoh anak sekarang itu yang paling tepat itu dengan pemberian contoh bukan dengan kalino iya itu makanya saya dulu akhirnya terpaksa bersih tapi di teman-teman saya jadi lapoy teman-teman itu memang kita harus punya keberanian Pak punya keberanian tersendiri untuk itu karena itu zaman sekarang itu yang benar itu tapi itu kita enggak ambil pusing karena kita mantep bahwa itu memang hal yang benar dan yang harus kita lakukan terakhir bu banyak satu lagi tentang adap makan ibu yang baik makan di tempat umum gitu itu pakai sendok apa enggak pakai bu itu kalau masalah pakai sendok dan tidak itu bukan bagian dari adap makan yang ada kalau saya sih kalau memang kalau saya di rumah saya lebih cuma pakai sendok tapi kalau resepsi saya pakai sendok tambah enggak kalau enggak pakai sendok malah enggak sopan kelihatannya iya karena kita sediakan seperti itu terima kasih iya terima kasih Pak Taufikur Rahman yang sudah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa sudah terpuaskan dengan jawaban dari Ibu Siti Munirah selanjutnya kami buka pertanyaan kembali untuk Bapak Ibu hebat yang ingin menyampaikan pertanyaan kepada Ibu Siti Munirah tentang akhlak anak-anak kita yang merupakan invest bagi kita di persilahkan Bapak Ibu Bapak Ibu masih adakah yang ingin menyampaikan pertanyaan sepertinya sudah tidak ada yang ingin bertanya benar Bu saya lagi Bu tidak ada yang bertanya silahkan silahkan Bapak Bapak Taufik terima kasih ya ini satu lagi ada bertamu Bu ini kebetulan ini kan orang desa cuma sekarang domisili di perumahan ini pintu yang sopan itu pintu rumahnya apa pagar soalnya kalau saya di desa ngetok pintu itu ya di pintu rumah kita ini kayaknya bukan pintu rumah saya lihat tetangga-tetangga saya itu kalau ngetok pintu pintu pagar gitu karena mungkin kenalnya itu kayak kita di desa desa itu rata-rata yang kita ngetok di rumah ini rata-rata pagar itu yang di lokap itu gimana Bu kalau yang yang pas itu ada yang sesuai kalau memang rumah itu itu individualisme di rumah pakarnya tinggi-tinggi dikunci lagi sehingga satu pertamu yang disebut pintu itu ya pakar bersampaian kalau kita di desa itu biasanya pakar terlalu terbuka maka kita mengetuk pintu rumahnya tapi kalau penjangan penjaya sendiri itu kunci kembok saking takutnya untuk dimasuki orang itu ya otomatis kita ketuk di pagarnya dan insya Allah kalau di perumahan itu banyak yang menggunakan bel jadi ya kita kita ini kita apel dulu terima kasih terima kasih selanjutnya ibu Siti Muniro ini ada pertanyaan lagi dari ibu Nur Yuliana SPD pertanyaannya bagaimana cara kita menyampaikan kepada anak-anak kita mengenai pakaian yang baik menurut Islam dipersilakan ibu Siti Muniro pakaian yang baik menurut Islam yaitu pertama menutup aurot menutup aurot itu kalau bagi perempuan ya kejuali mukanya dan terapak tangannya yang kedua pakaian yang tidak menimbulkan yang melihat itu terang sanggup kalau anak-anak kita kenengnya itu pakaian tank top kaos yang press body itu sebagai orang tua apapun alasannya tetap kita bisa itu mempertanggungjawab bukan diadaan kalau memang kita kita tidak memberitahu berbeda lagi kalau kita sudah memberitahu anak tetapi anak itu saking pintarnya tidak mau mendengarkan kita itu berbeda lagi jadi tetap kita tunjukkan kalau anak-anak pakaian yang menurut agama yang benar itu seperti apa itu tetap kita tidak boleh henti-hentinya untuk menyampaikan ke anak-anak yang selanjutnya juga kita juga bisa memberikan terkadang kita sendiri yang salah bagi orang tua memberikan anak memberikan anak baju itu dengan yang kita utamakan adalah modelnya sehingga lupa kekek dari baju itu yaitu menutup aura kita iya ibu ini karena fenomena akhir-akhir ini banyak anak-anak yang lebih suka memakai pakaian serba mini nah itu seperti apa itu bu ya itu tetap kita harus mengingatkan anak-anak bahwa itu baju itu yang melanggar melanggar dari norma agama yang kita yakini karena itu saya sangat senang sekarang kan sudah banyak channel yang yang agamanya semuanya itu membuat rancangan baju yang bagus-bagus itu ya memilih memilih model baju untuk anak-anak kita jangan berhenti untuk menajati anak-anak kalau memang mereka berpakaian yang tidak sesuai dengan terima kasih ibu ini disampaikan dari ibu Nur Juliana atas penjelasan ibu Siti Muniroh selanjutnya juga dari bapak Taufik Rohman ini sebaiknya sejak usia berapa anak disuruh berbusana muslim ibu oke kalau sejak kapan sejak dini ya sejak dini sejak pembelajaran orang tua ke anak itu sebetulnya malah dimulai sejak anak kalau kita melihat silakan kalau ya kita pembelajar ke anak anak sejak kecil orang orang tuanya memberikan dia pakaian sesuai dengan agama insya Allah anak anak terbiasa anak anak kecil yang pakai jilbar itu kan malah lucu untuk menutup aurat itu baik memang terkadang kita orang tua itu terkadang lebih memprioritaskan desainnya tapi lupa fungsinya baik terima kasih Ibu Siti Muniro atas jawabannya selanjutnya mungkin dari Bapak Ibu hebat ada lagi yang ingin ditanyakan terkait dengan bimbingan akhlak bagi Ananda mungkin ini masih ada satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu hebat yang ingin menanyakan kelihatan agak tapi Muniro karena sudah tidak ada yang ditanyakan mungkin waktunya untuk presenter atau Ibu Siti Muniro untuk memberikan kesimpulan pada materi sore hari ini dipersilakan terima kasih memang akhlak ini harus selalu kita pegang dimanapun dan kapanpun dalam kondisi apapun itu memang harus kita jalankan dan kita tidak usah malu ditertawakan atau yang lain-lain dan jadilah pesuah atau teladan yang baik bagi anak-anak sehingga anak-anak bisa mencuntum kepada orang terdekatnya yaitu orang tuanya hanya itu Bu Baik terima kasih Ibu Siti Muniro atas kesimpulannya kami serahkan kembali kepada Bos untuk menutup pertemuan pada materi Baik terima kasih Ibu Yulianti selaku moderator Bapak Ibu hebat demikian tadi sudah kita ikuti bersama sesi 5 dengan materi tentang bimbingan akhlak bagi ananda oleh Ibu Siti Muniro SPDST dari MTS Yasmu Manyar Gresik sebagai moderator Ibu Yulianti semoga materi yang disampaikan kepada kita dapat kita amalkan sehingga menjadi amal soleh dan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan yang paling penting dapat menjadikan anak-anak kita sebagai generasi dan investasi soleh dan seperti harapan kita semuanya untuk itu sesi 5 secara resmi kami tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah saya Nur Zuliana mohon maaf kata segala film sampai bertemu kembali di acara berikutnya saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati Budidin atau saya Budidin atau saya gimana pak hostnya bisa dipindah ke saya atau Budidin waktu kami kembalikan kepada Pak Anwar mau gak pak sudah selesai semuanya kan ya ampun ya untuk jaga nanti para kali ada Bapak Ibu yang mau datang kalau keluarkan semuanya website ini kasus tutup makanya dengan berwajah terima kasih selamat menikmati